Sebagai seorang pemain bulu tangkis, mempertahankan performa untuk mendapatkan hasil terbaik di lapangan adalah salah satu bagian tersulit yang harus dilakukan. Mereka harus beradu dengan waktu, di mana rata-rata pemain hanya bisa bertahan hingga usia 30-an sebelum akhirnya memutuskan untuk meninggalkan dunia yang telah membesarkannya. Namun, ternyata hal tersebut tak berlaku bagi seorang Svetlana Zilberman yang masih eksis hingga tahun 2024, meski usianya kini menginjak lebih dari setengah abad. Lahir di kota Beliasova pada 10 Mei 1958, Svetlana Zilberman menjadi salah satu pemain badminton tertua di dunia. Dirinya masih aktif tampil di kejuaraan superseries, meski saat ini umurnya udah menginjak 65 tahun. Sungguh sebuah angka yang sepertinya bakal sulit disamai oleh pebelu tangkis yang rata-rata pensiun di usia 30-an. Kejuaraan yang diikutinya pun bukan kejuaraan kaleng-kaleng ya guys. Dengan usianya yang udah lebih dari setengah abad, Svetlana masih terdaftar di ajang BWF World Championship 2023, Thailand Master 2024, hingga Jerman Open yang akan dilaksanakan akhir Februari mendatang. Tapi ya, meski begitu, dengan usia yang udah lebih dari kepala enam, kita nggak bisa berekspektasi lebih tentang hasilnya di lapangan ya guys. Pasalnya, seperti yang dapat kita lihat di situ BWF, Svetlana sendiri lebih sering gugur di babak pertama. Cuma di ajang US Open Super 300 sama BWF World Championship 2023 aja nih, Svetlana mampu mengalahkan lawannya di babak pertama. Jadi ya, bisa dikatakan, kalau berita kekalahan Svetlana ini udah biasa, baru kalau dirinya ini menang, itu baru luar biasa. Lantas, apa sih yang ngebikin Svetlana masih mau eksis meskipun usianya udah nggak muda lagi? Yap, dilansir dari Indosport.com, Svetlana memutuskan untuk tetap eksis di dunia tepuk bulu karena demi sang putranya nih guys. Mengharukan bukan? Nah, alasan ini bermula saat sang anak, Misha Zilberman, kesulitan untuk pencari tandem di mix double di tengah minimnya regenerasi bulu tangkis di Israel. Dan karena saat itu Svetlana merupakan pemain Israel yang dilatih oleh suaminya sendiri, terkadang ia pun menemani sang buah hati bermain di sektor ganda campuran untuk penambah pengalaman. Dan dari sinilah nih guys, pasangan ibu anak tersebut memutuskan untuk mulai turun di berbagai kejuaraan dunia sejak tahun 2006 silam. Perasaan berjuang bersama yang ia dapatkan kalau berpasangan dengan anaknya, membuat Svetlana kembali bersemangat, hingga memutuskan untuk tetap aktif selama sang anak juga masih bersemangat menggeluti olahraga ini. Selain itu, Svetlana pun juga menambahkan alasan dibalik keeksistensianya ini dengan mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada batasan usia jika Anda benar-benar menyukai olahraga ini dan senang berkompetisi. Sampai jumpa di video selanjutnya.